Ia yang rebah, di pangkuan perawan suci, bangkit setelah tiga hari, melawan memati. Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang mahal lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang mahal lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi, setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu, lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu, terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Budhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman. Kalian mudah, puas diri, pongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta. Untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci, kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Anu.